Ayam Geprek Usaha olahan ayam yang satu ini lagi ramai belakangan ini. Gak cuma orang biasa, kalangan selebriti pun melirik usaha ayam ini. Seperti Ruben Onsu yang membuka usaha ayam geprek yang diberi nama Geprek Bensu. Usaha ayam geprek belakangan ini emang lagi menjamur. Banyak yang udah sukses dari usaha ini. Salah satunya adalah ayam gepuk pak gembus. Kabarnya, Ridho Nurul Adityawan, pemilik dari ayam gepuk pak gembus, bisa mencetak omset hingga 14 miliar rupiah per bulan. Kepengen juga kecipratan untung dari usaha ayam geprek? Ditaksir, modal buat merintis usaha ayam geprek mencapai 15 juta hingga 20 juta rupiah. Itu kalau kamu merintis sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi sama-sama menaburi sambal di atasnya, daging ayam masih menempel pada tulang. Sementara daging ayam geprek udah lepas dari tulang karena tekanan ulekan ke ayam cukup kuat. Berminat jalankan usaha ayam penyet, kamu mesti siapkan modal mulai dari 17 hingga 20 juta rupiah. Itu udah termasuk modal buat sewa tempat. Kamu juga bisa memilih paket kemitraan yang ditawarkan ayam kriwil dengan nilai investasi mulai dari 170 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa coba yang gak pernah mencicipi lezatnya ayam goreng krispi? Pastinya kamu pernah makan kuliner olahan ayam yang satu ini. Entah itu KFC ataupun McDonald's. Nyatanya gak cuma di gerai-gerai besar itu, kamu bisa merasakan nikmatnya ayam goreng krispi. Sekarang ini usaha ayam goreng krispi udah cukup menjamur. Malahan di pinggir jalan kamu bisa menemukannya. Asal tau aja nih, omset ayam goreng krispi di pinggir jalan itu bisa tembus 33,7 juta rupiah per bulan. Kalau kamu mau buka usaha ayam goreng krispi, cukup sediakan modal sekitar 16 juta rupiah. Itu udah mencakup modal investasi awal dan biaya operasional. Dan modal itu buat kamu yang merintis usaha dari awal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Balik kurihnya ayam bakar. Ternyata usaha olahan ayam ini bisa menghasilkan omset hingga 120 juta rupiah per bulan. Inilah yang dialami Oki Indianto dengan menjalankan usaha ayam bakar Bekasi, ABAPE sejak tahun 2015. Dengan menawarkan paket kemitraan mulai dari 45 juta hingga 75 juta rupiah, Oki menargetkan gerai ABAPE bisa cetak omset 4 juta hingga 6 juta rupiah per hari. Dengan nilai omset itu, balik modalnya cukup memerlukan waktu 8 hingga 10 bulan. Intro Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.